Mulai meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB oleh masyarakat menjadi perhatian khusus perusahaan listrik negara atau PLN. Perusahaan listrik negara atau PLN kini mempermudah masyarakat pengguna kendaraan listrik untuk melakukan charger baterai yang dapat diakses melalui layanan PLN Mobile. Dalam layanan PLN Mobile, masyarakat dapat mengetahui di mana lokasi terdekat stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU terdekat. Manager komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dindin Mulyadin, menegaskan saat ini PLN terus menambah fasilitas untuk mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik. Saat ini PLN terus menambah fasilitas untuk mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik. Antara lain, pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik untuk sepeda motor, sepeda listrik atau sekuter berupa stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU dan stasiun pengisian listrik umum atau SPLU serta untuk mobil berupa stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Dalam menyambut arus mudik dan arus balik lebaran 2023 mendatang, PLN UID Jawa Barat telah menyediakan 109 SPKLU yang tersebar di sejumlah wilayah termasuk res area. Untuk mencari lokasinya, masyarakat dapat mengecek melalui layanan PLN Mobile.